Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan coba share terkait dengan Direkrutmen Tentu saja rekrutmen ini Kenapa memang penting karena ini merupakan Salah satu gerbang utama Di gerbang utama ketika proses-proses selanjutnya Nah mungkin Baripada leader atau head-head Dihadapkan pada Proses perekrutan Yang dimana proses perekrutan tersebut Yang baru itu menyulitkan Menyulitkan Maksud disini menyulitkan adalah Kita terkadang dihadapkan pada pilihan Yang ketika kita merekrut Apakah ini sudah benar Atau memang kita Salah dalam merekrut Nah sebelum kita kesana Mungkin saya akan coba flashback kembali Ke beberapa kasus Yang mungkin saja Ini akan dialami oleh rekan-rekan Atau sudah dialami rekan-rekan Salah satunya adalah Divisi anda mungkin Pernah dihadapkan pada Tingkat turnover Atau keluar masuk karyawan yang cukup Kencang Baru masuk kemudian keluar lagi Baru masuk kemudian keluar lagi Atau tim anda Diisi oleh orang-orang yang Bandel Membangkang dan sebagainya Nah Bisa jadi Ketika rekan-rekan Mendapatkan dua hal tersebut Anda Atau rekan-rekan Sejak dari awal Salah dalam proses Perekrutan Kenapa saya bilang seperti itu Karena Kita kembali ke proses Perekrutan Yang namanya Perekrutan Biasanya kita dihadapkan oleh dua hal Yang pertama adalah Kita merekrut orang yang skillful Yang kedua adalah Kita merekrut orang yang Mempunyai karakter Nah diantara keduanya Mana yang memang harus dipilih Tentunya kalau memang Di antara keduanya Dua-duanya memang bagus Ya pilih keduanya Dan kalau memang ada Pilih keduanya Tapi ketika rekan-rekan Dihadapkan pada Satu pilihan Apakah harus merekrut orang yang Mempunyai skill yang bagus Atau karakter yang bagus Menurut saya Kalau kita flashback Dengan Anda dihadapkan pada dua Atau pada masalah Dimana banyak orang yang Membangkang Kemudian Tidak sesuai dengan Arahan Anda Kemudian Anda memberikan arahan Tidak didengarkan sebagainya Atau Anda Dihadapkan pada Keluar masuknya Orang yang cepat Mungkin Rekan-rekan Harus coba Pilih Karakter yang terlebih dahulu Nah kenapa memang Karakter yang harus Didahulukan terlebih dahulu Bahwa diingat Karakter ini Itu Tidak Tidak bisa Dirubah dengan cepat Bayangkan Kalau Anda Punya tim Kemudian tim tersebut Usianya 20 tahun Kemudian ketika 20 tahun itu Jangan anggap Bahwa rekan-rekan Dengan usia 20 tahun itu Adalah usia Fresh graduate Ya Meskipun dia Fresh graduate Pasti saja Di dalamnya Mereka Sudah punya Mindset Sudah punya Karakter sendiri Yang baik itu Dibawa dari orang tuanya Kemudian keluarganya Lingkungan pekerjaannya Sebelumnya Ataupun bisa jadi Meskipun dia Fresh graduate Dia terbawa oleh Karakter-karakter Di sekolahannya Di kuliahnya Yang mana Ketika karakter itu Sudah muncul Sekian tahun Bahkan kalau usianya 20 tahun Berarti kan Dia sudah ditempa 20 tahun Oleh orang tuanya Kemudian di perkuliahannya 4 tahun Teman-teman yang lainnya Juga Pasti ada 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 karakter-karakter Yang ditanamkan Ketika kita merubah itu Pasti butuh waktu Dan sangat sulit Untuk merubah karakter itu Apalagi kalau misalkan Dia dibesarkan oleh Orang-orang yang Misalkan Dia kebiasa Terbiasa Dimanja Dan sebagainya Ya ketika pekerjaan Biasanya juga Akan terpengaruhi Dia manja Dan sebagainya Tapi kalau misalkan Ternyata orang tuanya Mendidik gitu ya Karena orang tuanya TNI Mendidik dengan sangat Keras Kemudian Dia teratur pekerjaannya Dan itu Terimplementasi Kepada orang itu Bisa jadi memang Karakternya memang Seperti itu Nah Penting Di awal Bahwa karakter ini Harus diperhatikan Jadi ketika kita memilih Tim Kita pengen Tim yang seperti apa Kita pengen Karakter yang seperti apa Kalau misalkan Memang karakternya Yang dipilih adalah Pengen kita karakter yang Yang memang Militan dan sebagainya Coba gali lagi Apakah ada Perilaku-perilaku Yang Yang Dari Dari Kita interview Mengarah ke Perilaku-perilaku Militan Atau Loyal Dan sebagainya Kalau kita ternyata Memang butuh Orang-orang Butuh orang-orang Yang memang Apa Istilahnya Daya juangnya tinggi Kita cari Dari perilaku-perilaku Sebelumnya Baik itu di sekolahannya Kita coba gali Kemudian Di kehidupan seharinya Apakah memang Perilaku-perilaku itu muncul Ya Di kehidupan sehari-harinya Nah Itu yang Yang harus kita lakukan Ketika kita memang Dihadapkan Pada suatu pilihan Ketika Menginterview Dipaksa Harus Memang memilih Seperti itu Ataupun kita tadi ya Ada dua 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 hal Ketika memang Dihadapkan Pada Tim kita Yang sering keluar masuk Kemudian juga Orang-orang Jaman dulu Dan sebagainya Perhatikan karakter Karena karakter ini Sangat penting Dan Susah untuk dirubah Ya Susah untuk dirubah Karena karakter ini Itu melekat Sangat melekat Sangat dipengaruhi Oleh perilaku Sosialnya Sangat Dipengaruhi Oleh Keluarganya Dan Sangat dipengaruhi Oleh teman-temannya Seperti itu Bahkan Kalau Bisa juga Lebih ekstrim lagi Kalau reka-reka Rekrut yang Sudah punya Sudah pernah kerja Bisa jadi Karakternya Itu membawa Karakter yang Ditanamkan dari Perusahaan sebelumnya Seperti itu Maka Ini penting Nah Bagaimana Kalau misalkan Sudah dapat karakternya Ternyata Skillnya Itu memang Belum sesuai Nah untuk skill ini Sebetulnya Salah satu Yang mudah Untuk dirubah Karena skill ini Bisa kita Ajarkan Dan waktunya Itu lebih cepat Ya paling lama Sebulan Atau dua bulan Kita langsung Bisa mengajarkan Tim kita Untuk belajar Skillnya Misalkan Skill terkait Dengan Purchase pembelian Kita bisa ajarkan Mungkin dalam waktu Seminggu juga Dia mulai Coba terbiasa Dengan Kita memimbing Orang-orang itu Nah Itu menurut saya Jadi Dalam Dalam buku ini Juga dikatakan Bahwa Ketika kita Merekrut Perhatikan karakternya Kemudian Dan latihlah Skillnya Itu yang Yang coba Di share Dari buku Di Aksoro ini Nah itu saja Mungkin dari saya Terkait dengan Proses recruitment Jika rekan-rekan Dari manajemen Merasa kesulitan Dan sebagainya Khususnya dalam tim Kesulitan Karena memang Tadi dua hal Mungkin Ini menjadi Solusi Bagi rekan-rekan Untuk bisa Menyelesaikan Permasalahan dalam tim Oke Mungkin dari saya Terima kasih Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih